Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kadang diantara kita karena kerja keras atau karena sesuatu yang lain atau karena olahraga lama tidak olahraga sehingga ketika dia olahraga, habis olahraga tubuh terasa jarem-jarem, pegal linu, terasa sakit tubuh kita ini tahukah anda wahai sahabatku ketika misalnya tubuh kita merasa tidak enak misalnya di bagian bahu, bagian kaki, bagian tangan atau tempat-tempat lain anggota tubuh kita merasa sakit maka Rasulullah s.a.w. mengajarkan doa supaya meletakkan tangan kita ke tempat yang sakit itu sambil berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa itu pegal linu, sakit-sakit diantara kita itu bisa sembuh dan kalau misalnya tidak sembuh mendapatkan pahala karena kita sabar terhadap apa yang menimpa kita tentu jangan lupa untuk berobat kalau keserio ya pijat kalau misalnya ada sesuatu yang lain dikira itu punya masalah nanti pergi ke dokter sehingga kita selalu mengontrol terhadap tubuh kita bukankah kesehatan itu menjadi penting bagi diri kita karena kalau kita tidak sehat maka menjalankan ibadah itu kadang terganggu kalau tubuh terasa capek maka ketika kita sedang beribadah itu tidak bisa nyaman padahal kenyamanan dalam beribadah itu bisa menyebabkan diri kita ini bisa enak beribadah, bisa khusuk, bisa tahan lama karena tubuh kita ini sehat gitu karena itulah apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda jika kamu merasa sakit di tempat-tempat pegalinu dan lain sebagainya maka letakkan tanganmu di tempat yang sakit itu letakkan tanganmu di tempat yang sakit kemudian berdoa lah saya ulangi itu nanti kita letakkan baca terus diangkat lagi letakkan lagi diangkat lagi letakkan lagi itu witron dibaca witir tiga kali, lima kali, tujuh kali sehingga kalau misalnya pegalinu atau sakitnya itu disinilah misalnya maka kita pegang yang sakit itu kita pegang kita pegang kita berdoa Angkat lagi kemudian letakkan lagi berdoa lagi bismillahi a'udhu bi'izzatillahi wakudrotihi min syarima ajidu min wajah ihada angkat lagi angkat lagi berlanjut maka kalau keselio datang ke dukun pijat misalnya ke tukang pijat yang bisa atau datang ke dokter intinya kita harus sehat jaga kesehatan supaya kita dalam beribadah itu nyaman demikian wahai sahabatku semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih